Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Yolanda Ibrahim di mata pelajaran Bahasa Indonesia Materi hari ini yaitu mengenai cerita fabel yang ada di kelas 7 Mari kita simak bersama-sama Yang pertama ada pengertian fabel Fabel adalah salah satu dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utama Tokoh tersebut dapat berpikir, berperasaan, berbicara, bersikap, dan berinteraksi layaknya seperti manusia Fabel bersifat didaktis untuk mendidik Fabel digunakan sebagai kiasan kehidupan manusia dan untuk mendidik masyarakat Fabel termasuk ke dalam jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata Cerita fabel sering juga disebut cerita moral Karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan arat dengan moral Tokoh pada cerita fabel biasanya binatang Tekst cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang Tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya Binatang-binatang yang ada pada cerita fabel memiliki karakter seperti manusia Karakter mereka ada yang bersifat baik dan ada juga yang tidak bersifat baik atau tidak baik Mereka memiliki sifat jujur, sopan, pintar, dan senang bersahabat Serta melakukan perbuatan terpuji Mereka juga ada yang bersifat licik, culas, sombong, suka menipu, dan ingin menang sendiri Cerita fabel tidak hanya ditunjukkan kepada anak-anak Tetapi juga kepada orang dewasa Selanjutnya ada ciri-ciri fabel Yang pertama fabel mengambil tokoh para binatang Jadi di dalam fabel hanya ada tokoh-tokoh binatang Tidak ada manusia di dalam cerita itu Yang kedua watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan juga ada yang buruk Seperti layaknya watak yang dimiliki oleh manusia Yang ketiga tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia Ciri yang keempat yaitu cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab-akibat Rangkaian sebab-akibat diurutkan dari awal hingga akhir Dan yang terakhir atau yang kelima ada fabel menggunakan latar alam Seperti hutan, sungai, kolam, dan yang lainnya Yang kedua ada mengidentifikasi jenis fabel Ditinjau dari beberapa watak dan latar dibedakan fabel alami dan juga fabel adaptasi Yang pertama ada fabel alami yaitu menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam yang nyata Misalnya kurang-kurang diberi watak lambat, singap, buas, dan ganas Selain itu fabel alami menggunakan alam sebagai latar Sebagai contoh yang seperti tadi saya jelaskan Latarnya ada hutan, sungai, kolam, dan yang lainnya Yang kedua ada fabel adaptasi yaitu fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata Dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar Sebagai contoh, latarnya seperti di rumah ataupun di jalan raya Dan misalnya landak yang pemalu berbulan tahun di rumah makan Nah, ditinjau dari kemunculan pesan dibedakan fabel dengan koda dan tanpa koda Fabel dengan koda berarti fabel dengan memunculkan secara eksplisit pesan pengarah di akhir cerita Sebaliknya, fabel tanpa koda tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarah di akhir cerita Nah, kita bisa lihat di samping ada fabel dengan koda Seperti gambar di samping Yang pertama ada mulai terjadi masalah Dia laju naik ke atas ditandai dengan klimaks Selanjutnya dia menurun ke bawah Yang artinya resolusi Dan yang terakhir ada koda atau pesan yang disampaikan oleh pengarah Sedangkan yang kedua ada fabel tanpa koda Fabel tanpa koda dia naik ke atas Mulainya terjadi masalah Naik lagi ke atas Dia masuk ke dalam klimaks Dan turun ke resolusi Dan tidak ada koda Atau tidak ada pesan yang disampaikan oleh penulis Kita lanjut ke dalam struktur fabel Fabel merupakan cerita yang menggambarkan kuatah dan budi manusia Yang pelakunya diperankan oleh binatang Berisi pendidikan moral dan budi pekerti Fabel ini memiliki empat bagian dalam strukturnya Keempat bagian tersebut adalah sebagai berikut Yang pertama ada orientasi yaitu Merupakan bagian awal dari suatu cerita Yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu Yang kedua ada komplikasi Merupakan konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain Komplikasi menuju klimaks Biasanya komplikasi ditandai dengan hubungan sebab-akibat Sehingga munculnya sebuah masalah Hingga masalah itu memuncak Atau komplikasi dimulai dari munculnya masalah Hingga masalah mencapai komplikasi atau klimaks Yang ketiga ada resolusi Merupakan bagian fabel yang berisi pemencahan masalah Atau penyelesaian suatu masalah Dan yang terakhir ada koda Nah di koda ini boleh ada ataupun tidak Nah koda ini adalah bagian terakhir fabel Yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh Dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut Atau nilai moral yang diungkapkan pengarang atau penulis Secara implisit pada akhir cerita Kita lanjut ke martin selanjutnya yaitu tentang kebahasaan cerita fabel Yang pertama ada pilihan kata atau diksi pada fabel Menunjukkan latar dengan pilihan kata yang mudah Diimajinasikan untuk menunjukkan latar Baik latar suasana, latar waktu maupun latar tepat yang diperlukan diksi yang tepat Pemilihan diksi yang tepat dapat memudahkan pembaca Mengimajinasikan latar Nah disamping ada contoh diksi untuk menunjukkan sebuah latar bisa kalian lihat Yang kedua ada penggunaan sinonim dan antonim pada fabel Fabel menggunakan variasi kata untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sifat Baik sifat tokoh maupun sifat benda dan keadaan Meskipun memiliki arti yang sama Akan tetapi diksi atau pilihan kata yang tepat untuk mendeskripsikan sifat tokoh Dapat mempengaruhi nilai rasa pada pembaca Nah disamping ada contoh penggunaan sinonim dan antonim pada fabel Bisa kalian lihat sendiri Yang ketiga ada menelaah penggunaan kalimat langsung Kalimat langsung adalah kalimat yang digunakan secara langsung kepada orang yang dituju Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik Tanda petik 2 Ciri-ciri kalimat langsung diantaranya Yang pertama ada menggunakan tanda petik Yang kedua intonasi tinggi untuk tanda tanya Dantar untuk kalimat berita dan tanda seru digunakan dengan intonasi perintah Yang ketiga ada kata ganti orang pertama dan orang kedua Selanjutnya ada pengertian dan ciri kalimat tidak langsung Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita Ciri-cirinya yang pertama ada tidak menggunakan tanda petik Yang kedua intonasi membacanya data Dan yang ketiga terdapat perubahan kata ganti orang Kata ganti orang ke satu berubah menjadi orang ketiga Sebagai contoh kata saya, aku menjadi dia atau ia Yang kedua ada kata ganti orang kedua berubah menjadi orang ke satu atau orang pertama Sebagai contoh kata kamu, dia menjadi saya ataupun nama orang Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti kata Dan contohnya seperti oh begitu Yang kedua wah bukan main Dan yang ketiga hati-hati ya nanti jatuh Yang keempat ada hubungan waktu Hubungan waktu yang menyatakan permulaan digunakan dengan kata sejak, semenjak dan sedari Yang kedua untuk menyatakan hubungan waktu bersamaan dengan kata waktu, sewaktu, tatkala, seraya, serta, selagi, sementara, selama, sambil, dan ketika Yang ketiga untuk menyatakan hubungan waktu berurutan digunakan kata sebelum, setelah, sesudah, sesuai, begitu, dan sehabis Dan yang keempat untuk menyatakan hubungan waktu batas Hubungan waktu batas akhir digunakan kata hingga, akhir, dan sampai Dan yang terakhir ada konjungsi urutan adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan klausa dengan klausa Dalam bahasa Indonesia ada sejumlah kata diantaranya kata penghubung antarkalimat Yang didahului tanda koma Kata-kata itu didaftarkan seperti kata padahal Sedangkan seperti, tetapi, yaitu, ataupun, yakni Di bawah ini tidak perlu didahului kata koma Kata-kata itu seperti kata bahwa, karena, maka, dan sehingga Yang kelima ada penggunaan kata sandang si dan sang pada fabel Selain itu, dalam fabel juga sering menggunakan kata sandang si dan sang Kata sandang merupakan jenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat Kata sandang tidak mempunyai makna tersendiri Makna atau kata sandang bergabung dengan kata yang berada di belakangnya Kata sandang yang masih dipakai dalam bahasa Indonesia Misalnya kata si dan sang Walaupun kata sandang tidak mempunyai arti dan tidak dapat berdiri sendiri Kata sandang memiliki fungsi penting untuk menentukan makna dalam sebuah kalimat Kebahasaan yang terakhir ada penggunaan kata depan pada fabel Dalam teks cerita fabel, biasanya juga digunakan kata keterangan tempat dan keterangan waktu Dirangkai dengan kata depan Penulisan kata depan dipisah dengan kata yang mengikutinya Baik, sekian dulu materi tentang fabel di kelas 7 Semoga bermanfaat untuk kita semua Mohon maaf jika ada salah kata dan kalimat Saya Ahiri, Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!